Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku baru aja bikin martabak telur pake kulit pangsit yang rasanya tuh enak banget jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih untuk bahan utamanya disini aku pakai kulit pangsit BTW kulit pangsitnya aku bikin sendiri ya videonya udah ada sebelum video ini nah untuk isiannya aku pakai daun bawang terus juga ada wortel tiga butir telur ayam utuh nah ini bumbu rahasia aku pakai 1 sendok teh bumbu rendang ada dua siung bawang putih cincang dan tiga siung bawang merah cincang untuk bumbu bubuknya ada garam penyedap dan kaldu bubuk nah sekarang langsung aja kita tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang tadi dengan dua sendok makan minyak goreng nah ini kita tumis dulu hingga harum ya kalau udah harum selanjutnya kita masukkan dulu wortelnya karena wortel kan agak lama ya matangnya jadi aku masukin dulu wortelnya ditumis hingga wortelnya setengah layu nah kalau udah tinggal ditambahkan air sedikit aja kurang lebih 50 ml lah ya airnya nah kalau udah tekstur wortelnya itu agak setengah layu langsung aja kita masukin daun bawangnya terus kita aduk sampai merata biar eh kecampur ya tadi bawang putih dan banyak bawang merah yang sudah ditumis gitu ini beneran rasanya enak banget loh ternyata bikin martabak telur dikasih bumbu rendang sapi itu rasanya beuh mantep bener padahal cuma isiannya seperti ini ya dikasih telur tapi rasanya tuh kayak diisi daging coba deh kalian bikin pasti nanti bak kalian bakalan ketagihan buat bikinnya nah itu telurnya memang sengaja enggak aku kocok dulu jadi aku campurin di sayuran yang barusan ditumis nah kalau udah ngecampur kayak gini telurnya langsung aja kita masukin bumbu rendangnya nah ini aku pakai bumbu rendang yang sudah jadi itu ya jadi aku cuma pakai satu sendok teh aja untuk satu resep ini nah ini kita tumis sampai tercampur merata semuanya kalau udah tinggal kita masukin bumbu bubuknya jangan lupa ya kita masukin bumbu bubuk nah BTW ini memang sengaja enggak kasih merica bubuk ya karena di bumbu rendangnya itu sudah kuat banget aroma pala dan juga mericanya jadi enggak aku tambahin merica bubuk nah kalau udah matang kayak gini nih BTW isiannya udah matang ya tinggal kita angkat dan kita taruh di mangkok kita dinginkan dulu sebelum kita bungkus ke dalam kulit pangsit jadi kenapa aku pilih kulit pangsit karena rasanya itu enak terus gurih kriuk kriuka gitu nah ini udah jadi kita dinginkan dulu kalau udah selanjutnya sekarang kita bungkus dengan kulit pangsit BTW kulit pangsitnya ini aku bikin sendiri ya videonya sudah pernah aku upload atau kalian bisa klik link yang ada di bawah atau yang lewat ini nah jadi satu resep ini tuh bisa jadi sekitar 20 15 sampai 20-an gitu ya tergantung isiannya seberapa tapi disini aku ngasih isiannya tuh sekitar 2 sendok makan kayak gitu nah ini jadi sekitar 15 bungkus martabak kulit pangsit kalau udah selesai ngebungkusnya langsung aja kita goreng ya BTW ini aku ngegorengnya pakai api kecil ya jangan pakai api besar biar nggak mudah bosong untuk kulit pangsitnya jadi nanti rasanya tuh bakalan enak kriuk gitu kalau udah jangan lupa dibalik salah satu sisinya biar matanya merata pokoknya kalau ngegoreng pakai api kecil aja jangan api besar ya digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan oke kalau udah boro anak kecoklatan kayak gini ini bisa kita angkat dan kita tiriskan dan martabaknya udah bisa kita cobain seriusan ini rasanya enak banget bikin lagi tapi BTW aku makan dua aja tuh udah kenyang tapi ketagihan gimana dong nah sekarang aku cobain ini tekstur luarnya tuh garing crispy gitu terus bagian dalamnya tuh enak bumbu rendangnya kerasa meskipun cuma isiannya sayuran sama telur ya tapi kerasanya tuh pakai daging sapi kayak gitu oke sekian dulu ya resep martabak telur pakai kulit pangsit jadi buat kalian yang kepingin request bikin masakan apa kalian bisa komentar aja di kolom komentar atau kalian bisa nge-DM aku oke terima kasih udah nonton video ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like komen dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati